Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kulia Dering Kimia Dasar 2. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah Kinetika Kimia. Baik, ada pun outline yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, laju reaksi, kemudian yang kedua, ungkapan laju reaksi. Terdiri dari laju rata-rata, laju sesaat, dan laju awal. Kemudian hubungan laju dan konsentrasi. Kemudian the rate low end components atau hukum laju dan komponennya. Terdiri dari metode apa yang bisa digunakan untuk menentukan laju reaksi. Kemudian metode menentukan orde reaksi, dan selanjutnya menentukan konsental laju reaksi. Nah yang keempat, hukum laju terintegrasi. Di sini kita akan menentukan orde reaksi 1, 2, dan 0, begitu juga dengan waktu paruhnya. Nah dilanjutkan dengan yang kelima yaitu teori Kinetika Kimia yang terdiri dari dua teori yaitu Collision Theory dan Transition State Theory. Yang keenam, kita akan bahas mekanisme reaksi. Yang ketujuh, kita akan bahas mengenai katalis. Apa dasar konsepnya? Kemudian jenis-jenis katalis. Oke, kita masuk yang pertama. Pembahasan mengenai kinetika reaksi ini, kita akan fokuskan kepada pembahasan mengenai laju reaksi untuk materi kimia dasar ini ya. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai termodinamika. Pada pembahasan termodinamika, kita membahas bagaimana suatu reaksi dapat terjadi. Apa yang menyebabkan reaksi tersebut dapat terjadi. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai kinetika, yaitu seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai penyetaraan reaksi. Memang hal tersebut, dari hal tersebut kita dapat mengetahui hasil dari sebuah reaksi. Namun, persamaan atau penyetaraan reaksi belum bisa menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengenai seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung, kemudian bagaimana mekanisme yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, ini akan kita bahas pada pembahasan kinetika kimia. Ya, pembahasan kali ini kita fokuskan kepada laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu dengan satuan molar per second. Misalnya, ada reaksi A menjadi B. Untuk laju reaksi A dirumuskan berarti perubahan konsentrasi A per waktu. Jadi, delta A dibagi delta T. Kemudian, untuk laju pembentukan B berarti perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Nah, mengapa A bernilai negatif? Karena A sebagai reaktan akan mengalami penurunan konsentrasi karena dari A akan terbentuk menjadi B. Sedangkan di B di sini bernilai positif, tapi di sini tanda positifnya tidak dituliskan. Tanda minus dan tanda plus ini menunjukkan bahwa apakah zat tersebut sebagai reaktan atau sebagai produk. Nah, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Ada zat A menjadi B. A dilambangkan dengan bola berwarna hitam dan B dilambangkan dengan bola berwarna merah. Setiap perubahan waktu, kita lihat mana zat yang semakin berkurang dan mana zat yang semakin bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu reaksi, kita lihat di sini zat B di akhir lebih banyak daripada zat A. sehingga dapat kita ketahui bahwa di dalam kita ilustrasikan dalam bentuk grafik hubungan antara T, yaitu waktu, dengan jumlah molekul yang dilambangkan dengan bola-bola tadi, di mana ketika A mengalami penurunan konsentrasi, kita lihat dari 40, kemudian turun menjadi 10, tapi B mengalami kenaikan konsentrasi dari 0, dari yang belum ada, menjadi di sekitar 35. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan laju reaksi antara reaktan dengan produk. Nah, itulah tadi mengapa ada tanda negatif dan ada tanda positif. Untuk reaksi yang lebih rumit, kita harus hati-hati dalam menuliskan rumus laju. Perhatikan misalnya reaksi berikut ini, 2A menjadi B. 2 mol A menghilang untuk setiap mol B yang terbentuk. Dengan kata lain, laju hilangnya A 2 kali lebih cepat dibandingkan laju terbentuknya B. Sehingga kita menuliskan lajunya sebagai laju sama dengan 1 per 2 dikali perubahan konsentrasi A per perubahan waktunya. Sedangkan laju B perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan koefisien dari reaksi tersebut. Nah, jadi secara umum jika ada reaksi misalnya AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD di mana A, B, C, D yang kecil ini merupakan koefisiennya. Maka laju untuk rumus lajunya adalah min 1 per A dikali perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. kemudian kemudian juga untuk yang D yang C dan yang D. Jadi kita coba perhatikan di sini ya maka koefisiennya di sini berpengaruh kemudian juga kita harus memperhatikan tanda negatif dan positif untuk menyatakan mana yang reaktan mana yang produk. kita bisa lihat pada contoh berikut ini misalnya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O ini merupakan reaksi pembakaran metana. Nah, untuk laju reaksi dari metana berarti min delta konsentrasi CH4 dibagi perubahan waktunya kemudian untuk O2 itu berarti karena koefisiennya 2 berarti min setengah delta konsentrasi O2 dibagi delta T kemudian laju pembentukan CO2 karena disini terbentuk maka bernilai positif berarti delta konsentrasi CO2 per delta T sama dengan untuk yang 2H2O berarti karena koefisiennya 2 setengah dikali delta konsentrasi H2O per delta T Nah, coba kalian kerjakan soal di bawahnya yaitu jika konsentrasi O2 menurun dengan laju 0,1 molar per second pertanyaannya berapakah laju reaksinya dan berapakah nilai dari delta CO2 per delta T Nah, ini juga ada contoh untuk menunjukkan laju reaksi di sini ada reaksi H2O2 ditambah 3I ditambah 2H plus menjadi I3 min ditambah 2H2O Nah, di sini sudah setara reaksinya di awal pada saat 10 second reaksi atau 10 detik konsentrasi dari I2 turun dari 1 molar menjadi 0,868 molar Nah, pertanyaannya hitunglah laju rata-rata dari reaksi ini pada waktu tersebut kemudian prediksikan perubahan laju konsentrasi dari H plus selama jangka waktu yang tadi disebutkan yaitu 10 second Nah, yang pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu rumus lajunya yaitu karena di sini I negatif itu koefisiennya 3 sehingga rumus lajunya adalah min 1 per 3 dikali delta konsentrasi I min dibagi delta T min 1 per 3 jadi kan delta konsentrasi berarti perubahan dari 0,868 dikurang 1 molar dan di sini waktu yang waktu terjadinya reaksinya yaitu 10 detik itu artinya 10 dikurang mol ya makanya 10 nah diperoleh hasilnya adalah laju reaksi dari I min adalah 4,40 dikali 10 tangkat min 3 molar per second nah selanjutnya dari sini kita bisa menghitung juga berapa konsentrasi perubahan konsentrasi dari H plus nah jadi dari persamaan reaksi ini kita bisa mengetahui rumus selanjutnya adalah min 1 per 2 dikali delta konsentrasi H positif per delta T nah yang ditanya disini adalah lajunya berapa delta H positif per delta T dengan cara di ini kan ya dibalikan sehingga sama dengan min 2 dikali laju karena nilai lajunya sudah diketahui maka tinggal dikalikan 2 berarti min 2 dikali 4,4 kali 10 pangkat min 3 hasilnya min 8,8 kali 10 pangkat min 3 molar per second selanjutnya kita akan membahas mengenai average instantaneous and initial reaction rates atau laju rata-rata laju sesaat dan laju awal apa itu laju rata-rata yaitu laju selama periode waktu tertentu misalnya kita punya data disini ada konsentrasi O3 yang bereaksi dengan C2 H4 disini ada data berupa waktu 0,10 sampai dengan 60 dan data konsentrasi dari O3 setiap 10 detik nah untuk mencari rata-ratanya yang pertama rata-rata disini dari dua titik ya titik yang pertama pada T sama dengan 0 dan T T akhirnya 60 second nah caranya bagaimana caranya kita kurangkan T akhir dikurang T awal demikian juga perubahan konsentrasinya konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal yaitu laju rata-rata sama dengan min delta konsentrasi O3 per delta T sama dengan min 1,10 kali 10 pangkat min 5 itu konsentrasi di akhir ya dikurang 3,2 kali 10 pangkat min 5 konsentrasi di awal pada T sama dengan 0 kemudian delta T nya T akhirnya 60 second dikurang 0 second jadi T akhir dikurang T awal sehingga diperoleh 3,5 kali 10 pangkat min 7 mol per liter mol per liter kali second misal kita mau membuat laju rata-rata dari T 0 second ke T 10 second jadi dari 0 second ke 10 second nah sama seperti yang tadi berarti disini kita masukkan nilai dari konsentrasi pada saat T 10 second yaitu 2,42 dikali 10 pangkat min 5 dikurang konsentrasi pada saat 0 second yaitu 3,2 dikali 10 pangkat min 5 dan delta T nya yaitu 10 dikurang 0 jadi hasilnya 7,8 kali 10 pangkat min 7 kemudian kalau misalnya mau mencari laju rata-rata dari T 50 second ke T 60 second sama seperti sebelumnya kita harus memasukkan nilai dari konsentrasi pada T 60 second dan T 50 second sehingga diperoleh hasilnya 1,3 kali 10 pangkat min 7 kemudian kemudian yang selanjutnya adalah instantaneous rate atau laju sesaat yaitu laju pada saat tertentu misalnya kita mau mengetahui laju laju T 20 misalnya pada T 35 second nah berarti kita tinggal ini saja mengambil nilai pada saat tertentu itu saja nah atau dan yang terakhir adalah initial rate atau laju awal saat T sama dengan 0 nah ini artinya laju pada saat pertama T sama dengan 0 nah dari grafik ini bisa kita lihat yang A itu adalah average artinya disini kan ada kurva yang menghubungkan antara T nah disini dari kurva ini kita bisa lihat disini ada line A line A ini line A ini adalah average rate atau laju rata-rata dari 0 sampai 60 second nah 0 dimana 0 disini ya ini yang T time ini 0 ini 60 second nah jadi disini mau mengetahui berapa laju rata-rata dari 0 ke 60 second dari 2 titik ya 0 ke 60 kemudian disini yang B B ini B ini ini adalah laju rata-rata pada pada dari 0 second ke 10 second dari sini sini nah kemudian ada juga dari 50 ke 60 yang C C nya ini disini dari 50 ke 60 nah itu laju rata-rata kemudian ada instantaneous atau laju sesaat yang D pada saat 35 second ya 35 ya nah disini ada angkanya nah kemudian ada initial rate initial rate ini berarti pada saat T sama dengan 0 ya disini disini laju awalnya adalah ini oke nah ini ada contoh lainnya reaksi antara Br2 ditambah H COOH menjadi 2 Br- ditambah 2H positif ditambah CO2 nah disini ada data data berupa waktu dari 0 second sampai 400 second dan data konsentrasi dari Br2 per waktunya pertanyaannya hitunglah laju rata-rata pada A 200 second pertama kemudian dari 300 second hingga 350 second nah seperti yang tadi saya sampaikan laju rata-rata berarti delta konsentrasi delta konsentrasi delta konsentrasinya adalah konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal kemudian delta T berarti T akhir dikurang T awal silahkan dicari nah disini dari kurva ini bisa kita lihat ya untuk laju sesaat itu bisa kita lihat pada kemiringannya kemiringan dari singgung nah disitulah laju sesaatnya oke nah disini kita akan membahas mengenai hukum laju nah hukum laju menyatakan hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konsentrasi reaktan misalnya ada reaksi AA ditambah BB ditambah CC ditambah DD bagaimana hukum lajunya hukum lajunya berarti laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y nah X dan Y ini disebut dengan orde reaksi artinya reaksi orde ke X dalam A kemudian yang Y itu berarti reaksi orde ke Y dalam B dan orde keseluruhan artinya X tambah Y berarti ditambahkan nanti pangkat-pangkat ya sedangkan K itu merupakan konstan talaju jadi ini konstan talaju ini spesifik di setiap reaksi nah dan hanya bisa didapat melalui percobaan ya demikian juga dengan orde itu hanya bisa diketahui melalui percobaan nah K ini juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh suhu atau temperatur nah eksponen X dan Y tadi itu disebut dengan orde reaksi selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang hukum-hukum laju yang pertama hukum laju selalu ditentukan lewat percobaan kemudian orde reaksi selalu dinyatakan dalam konsentrasi reaktan bukan produk jadi biasanya juga disebut atau biasanya dikatakan itu orde reaktan biasanya orang juga menyebutkan orde reaksi jadi yang dimaksud itu adalah reaktannya bukan produknya kemudian yang penting juga orde reaktan atau orde reaksi ini tidak terkait dengan koefisien reaksi dari reaktan dalam persamaan reaksi setimbang jadi tidak ada kaitan antara orde dengan koefisien dalam keadaan setimbang nah disini bisa kita lihat ada sebuah reaksi F2 ditambah 2 ClO2 menjadi 2 ClO2 nah disini hukum lajunya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2 nah disini kan ada koefisien 2 itu tidak mempengaruhi hukum lajunya gimana disini kalau tidak dituliskan tidak dituliskan order ordernya berarti ordernya adalah 1 nah disini saya akan membahas mengenai beberapa metode di laboratorium untuk mengetahui laju reaksi awal yang pertama adalah melalui chain in color artinya dari perubahan warna kita bisa mengetahui adanya perubahan reaksi yang terjadi kemudian ada chain in fraser dalam perubahan dalam tekanan kemudian ada chain in conductivity jadi ini kaitannya dalam praktikum misalnya atau dalam eksperimen nah contohnya reaksi ini BR2 ditambah HCOOH menjadi 2BR ditambah 2H positif ditambah CO2 dimana kita bisa tahu ternyata BR2 ini telah bereaksi dan menghasilkan zat baru yang lain itu dengan cara apa melihat dari perubahan warna yang terjadi awalnya kan warnanya merah oran gitu kan kemudian lama-kelamaan menjadi tidak berwarna atau bumi itu dengan cara apa perubahan pada warna jadi untuk mengetahui berapa konsentrasinya itu menggunakan spektrum fotometri dimana nanti ada cahaya yang dilewatkan ke dalam ini kemudian ditangkap oleh detektor didapatkan nanti nilai absorbansinya nanti nilai absorbansi didapatkan maka kita akan mengetahui konsentrasinya ini juga berkaitan dengan berapa panjang gelombang cahaya yang dilewatkan ke zat tersebut baik selanjutnya kita akan membahas mengenai order reaksi secara umum ada tiga jenis order reaksi yang pertama first order atau reaksi order pertama reaksi order pertama adalah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan satu misalnya ada reaksi A menjadi produk maka hukum laju reaksinya yaitu laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan satu karena satu tidak pangkat satu tidak dituliskan maka cukup ditulis K dikali konsentrasi A kemudian yang kedua second order artinya reaksi orde kedua reaksi orde kedua adalah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi salah satu reaktan dipangkatkan dua atau konsentrasi dua reaktan masing-masing dipangkatkan satu misalnya ada reaksi A menjadi produk maka hukum laju reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dua atau misalnya ada reaksi A tambah B menjadi produk maka hukum laju reaksinya K sama dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B masing-masing dipangkatkan dengan satu yang ketiga ada zero order artinya reaksi berorder 0 adalah kalau order 0 ini berarti merupah hanya terdiri dari konstanta saja reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan hukum laju reaksinya adalah K sama dengan A konsentrasi A pangkat 0 karena pangkat 0 itu nilainya satu maka cukup ditulis dengan laju reaksi sama dengan konstanta bagaimana cara menentukan order reaksi misalnya ada reaksi F2 ditambah 2 ClO2 menjadi 2 F ClO2 disini diberikan data berupa konsentrasi awal dari masing-masing reaktan kemudian laju reaksi awalnya disini di initial rate ingatkan initial rate artinya adalah laju awal untuk sebelumnya kita tuliskan dulu hukum lajunya dengan membuat order reaksinya itu X dan Y laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi F2 di pangkat X dikali konsentrasi ClO2 dipangkatkan Y nah disini kita mau mengetahui order reaksi dari F2 dan ClO2 kita lihat datanya F2 meningkat 2 kali dan ClO2 konstan saat kita lihat data ClO2 dimana saat konsentrasi ClO2 konstan itu pada nomor 1 dan 3 konsentrasi dari F2 mengalami peningkatan 2 kali ya yang dilingkari ya ClO2 konstan F2 mengalami peningkatan 2 kali demikian juga dengan laju reaksinya meningkat 2 kali juga berarti X sama dengan 1 ClO2 ClO2 meningkat 4 kali dan F2 konstan kita lihat datanya saat F2 konstan yaitu pada data nomor 1 dan 2 maka konsentrasi ClO2 mengalami peningkatan sebanyak 4 kali demikian juga dengan lajunya yang meningkat 4 kali sehingga dapat dikatakan y atau order reaksinya adalah 1 dan dapat kita tuliskan hukum lajunya laju sama dengan konstan T dikali konsentrasi F2 dikali konsentrasi ClO2 nah ini bisa kita lakukan kalau memang kita dapat menghitungnya dengan melihat data-data yang ada berikut ini ada contoh lainnya menentukan order reaksi dari perubahan konsentrasi misalnya ada reaksi A tambah 2B menjadi C tambah D kita buat dulu hukum lajunya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat N dikali konsentrasi B pangkat N jadi boleh kalian buat perumpamaan yaitu X dan Y atau M atau N untuk order reaksi nah diberikan data yaitu eksperimen 1, 2, 3, dan 4 dimana disini ada data initial rate artinya laju awal kemudian initial concentration of A artinya konsentrasi awal dari A dan konsentrasi awal dari B untuk menentukan order reaksi M artinya disini kita harus memilih eksperimen yang menunjukkan konsentrasi B yang konstan jadi saat kita mau mencari order reaksi A maka kita mencari data konsentrasi B yang konstan nah disini data yang kita pakai adalah eksperimen 2 dan eksperimen 1 dimana konsentrasi B nya konstan yaitu 3,00 dikali 10 pangkat min 2 nah kemudian setelah menentukan setelah menentukan mana yang dipakai yaitu eksperimen 2 dan 1 maka keduanya kita buat dalam sebuah persamaan laju reaksi 2 per laju reaksi 1 sama dengan hukum lajunya tapi dengan menuliskan di bawahnya itu eksperimen keberapa sama dengan K dikali konsentrasi A yang kedua dipangkatkan M dikali konsentrasi B yang kedua dipangkatkan N per K dikali konsentrasi A yang pertama dipangkatkan N dikali konsentrasi B yang pertama dipangkatkan N nah disini karena konstanta bersifat tetap dan konsentrasi B sama atau tetap maka K dan B dapat dicoret sehingga yang tertinggal adalah konsentrasi A yang kedua dipangkatkan N per konsentrasi A yang pertama dipangkatkan N sama dengan konsentrasi A yang kedua per konsentrasi A yang pertama keduanya dipangkatkan N nah kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing laju dan konsentrasinya yang pertama adalah laju reaksi awal untuk percobaan pertama yaitu 3,5 dikali 10 pangkat min 3 per 1,75 dikali 10 pangkat min 3 kemudian konsentrasi A yang eksperimen 2 yaitu 5,00 kali 10 pangkat min 2 per 2,5 kali 10 pangkat min 2 kita juga harus memperhatikan disini satuan-satuan yang digunakan nah diperoleh 3,5 dibagi 1,75 yaitu 2 kemudian 5,00 dibagi 2,5 yaitu 2 juga jadi disini 2,00 sama dengan 2,00 dipangkatkan N dapat kita tentukan setiap yang dipangkatkan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri maka disini N adalah 1 nah untuk menentukan order reaksi BN atau order reaksi dari molekul atau senyawa B maka kita pilih eksperimen A yang memiliki konsentrasi konstan nah dari data kita peroleh percobaan ketiga dan yang pertama sama seperti sebelumnya disini kita masukkan data-data dari eksperimen 3 dan eksperimen 1 nah diperoleh juga hasil di akhirnya yaitu N sama dengan 1 sehingga dapat kita tuliskan hukum laju reaksinya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B namun jika data-data yang diperoleh tidak memiliki angka yang sulit maka kita gunakan logaritma dalam penyelesaiannya contohnya adalah ini O2 ditambah 2 NO menjadi 2 NO2 diberikan data disini ada 5 eksperimen dan disini ada data berupa laju awal kemudian ada konsentrasi awal dari O2 dan NO nah sebelumnya kita buat hukum lajunya adalah laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi O2 dipangkatkan N dikali konsentrasi NO dipangkatkan N pertama kita akan mencari orde reaksi M atau atau orde reaksi dari O nah untuk mencari orde reaksi dari O maka kita harus mencari data konsentrasi NO yang konstan nah disini yang digunakan adalah data nomor 2 dan data nomor yang pertama sama seperti sebelumnya kemudian dimasukkan disini laju reaksi dari eksperimen 2 dan eksperimen 1 kemudian konsentrasi dari O di eksperimen 2 dan eksperimen 1 diperoleh 1,99 sama dengan 2,00 dipangkatkan N nah karena angkanya mendekati maka dapat dikatakan order reaksi atau nilai N adalah 1 namun untuk menyelesaikan persamaan ini bisa kita gunakan persamaan logaritma yaitu log A sama dengan N log B atau untuk mencari M sama dengan log A per log B nah untuk mencari nilai N dapat kita logaritmakan logaritma 1,99 per logaritma 2,00 hasilnya adalah 0,99 dibulatkan menjadi 1 kemudian untuk mencari order reaksi NO maka kita gunakan data yang memiliki konsentrasi O2 yang konstan atau tetap yaitu eksperimen 3 dan eksperimen 1 nah disini diperoleh hasilnya adalah 3,99 sama dengan 2,00 dipangkatkan N nah untuk mencari nilai N maka kita logaritmakan log 3,99 per log 2,00 hasilnya 2,00 atau bisa dikatakan 2 dan disini kita dapat menuliskan hukum lajunya tadi kita kita dapatkan bahwa order reaksi O adalah 1 dan order reaksi dari NO adalah 2 sehingga laju sama dengan konstanta konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO pangkat 2 selanjutnya setelah kita mendapatkan hukum lajunya kita dapat menentukan konstanta dari reaksi tersebut melalui contoh yang sebelumnya tadi misalnya kita gunakan data percobaan yang pertama dengan cara mengubah rumusnya dimana laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi NO pangkat 2 maka untuk mencari konstantanya K sama dengan laju reaksi yang pertama karena kita menggunakan data percobaan pertama berkonsentrasi O2 yang pertama dikali konsentrasi NO yang pertama dipangkatkan 2 semua nilai dari data-data yang ada kita masukkan kemudian diperoleh konstanta atau nilai dari konstanta laju reaksi yaitu 1,73 dikali 10 pangkat 3 satuannya L pangkat 2 per mol pangkat 2 kali S untuk mengetahui satuan dari konstantanya ini kita harus mengetahui order reaksi jumlah order reaksi dari reaksi ini atau overall reaction order misalnya laju sama dengan K dikali konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO pangkat 2 berarti order reaksi secara keseluruhannya adalah 3 jika order reaksinya 3 maka satuan dari K adalah L pangkat 2 per mol pangkat 2 dikali S disini dapat kita ketahui juga untuk order keseluruhan 0 1 dan 2 satuan satuannya saya harapkan mahasiswa dapat membuktikan sendiri masing-masing dari satuan satuan ini dikali